Di sini, kita kalau ngomongin membangun website ya, kita bahas sedikit ya, karena sebenarnya saat ini tuh website tuh sangat-sangat dibutuhkan, teman-teman. Website itu, mungkin ada beberapa tadi yang udah kenal website, website itu sebenarnya kalau dulu itu hanya menjadi satu halaman untuk kita menjadikan kayak tempatnya informasi, gitu ya. Tapi kalau sekarang teman-teman, website sebenarnya dibutuhkan oleh semua orang, ya. Bahkan teman-teman secara personal itu boleh-boleh aja punya website, ya. Contoh misalnya di sini ada Kak Martian gitu ya, paling atas kelihatan namanya Kak Martian. Kak Martian misalnya, bikin martian.com gitu misalnya, di sini ditulis segala sesuatu tentang Kak Martian. Misalnya hobi fotografi, masukin ke sana hobi menulis, masukin ke sana bikin konten, masukin ke sana apapun yang kita miliki bisa ditaruh ke sana. Kenapa? Secara tidak langsung itu menjadi portfolio kita, teman-teman. Cepat atau lambat itu bisa teman-teman jadikan ladang uang. Yang paling gampang adalah masukkan ke Google AdSense, ya. Dengan kita punya halaman-halaman artikel-artikel, orang ngeliat itu teman-teman udah dapet bayaran dari Google AdSense, ya. Itu teman-teman. Nah, untuk melakukan itu teman-teman harus mengenal yang namanya hosting, ya. Teman-teman harus mengenal hosting dan juga platform teknologi lainnya. Saya tidak akan bahas ini, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah desain, teman-teman, ya. Masih berkaitan dengan website, teman-teman harus mengerti desain, ya. Di sini ada artistik, struktur, layout-nya, dan fitur-fiturnya. Itu teman-teman perlu pelajari. Kemudian implementasinya, ya. Di sini ada grafis, coding, pengujian, pengisian konten. Nah, di sini sebenarnya kita akan, ini teman-teman ya, kita kalau mau, teman-teman pengen misalnya belajar bikin website, itu sebenarnya gampang. Ya, di Youtube udah banyak banget cara-caranya. Kenapa saya ngajak teman-teman untuk belajar bikin website? Karena nanti ketika teman-teman punya website sendiri, teman-teman bisa iklankan juga RV Property di sana. Bisa iklankan juga skill-skill yang teman-teman punya di sana, ya. Karya-karya kita bisa ditaruh di sana, gitu ya. Jadi lebih terstruktur. Nah, kita skip aja di sini. Kita lanjut ke beberapa aplikasi digital yang perlu teman-teman tahu, ya. Saya yakin udah banyak yang tahu, tapi mungkin tidak banyak yang menggunakan, ya. Di sini ada, ini mungkin dipilih sama Bu Rector secara random, ya, teman-teman. Jadi kita akan bahas satu-satu aja. Ada Adobe Photoshop, itu untuk teman-teman bisa editing foto. Ada Adobe Premiere, di sini biasanya untuk bisa edit-edit video, ya. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini untuk menghasilkan uang, teman-teman. Ada Corel Draw juga, ya. Sistemnya mungkin untuk fungsinya itu hampir sama dengan Photoshop, tapi di sini lebih advance kalau menurut saya di Corel Draw, ya. Karena kita bisa create objek dari nol. Ada Canva. Canva ini, nah, ngomong tentang Canva, teman-teman. Ini Canva gampang banget digunakan, tapi bisa untuk menghasilkan uang, ya. Saya itu ngelihat, ya, kenapa saya di YouTube tuh kebanyakan tutorial Canva, karena saya tahu banyak orang yang membutuhkan Canva. Nah, saya lihat di YouTube-YouTube orang luar, mereka dengan Canva gratisan, teman-teman, dengan Canva gratisan, mereka bisa menghasilkan ribuan dolar per bulan. Coba bayangin, tuh, ya. Dengan mereka membuat design dan mereka jual ke klien, gitu. Nah, kemudian ada Divi di sini. Divi ini mungkin yang bergerak di, ini ya, website, CMS, WordPress, itu ada Divi. Nah, Divi ini adalah, apa ya, tema, ya, tema, tapi dilengkapi dengan berbagai fitur yang bisa teman-teman gunakan untuk mempercanggih website, plus juga mempercanggih website, ya. Elementor, Elementor ini sampir sama dengan Divi, cuma dia berbeda perusahaan aja, ya. Ini juga sama untuk mendesain website berbasis CMS, seperti WordPress. Kemudian ada Paypal di sini. Paypal adalah payment service, ya, teman-teman. Jadi, untuk pembayaran, pembayaran internasional, gitu, teman-teman. Sekarang, teman-teman, mungkin saya sarankan bikinlah Paypal, ya. Mungkin memang belum digunakan, tapi cobalah, teman-teman, cari informasi-informasi tentang Paypal. Kenapa? Karena dengan mengetahui informasi-informasinya, teman-teman jadi tahu, biasanya Paypal digunakan untuk apa. Dengan tahu Paypal digunakan untuk apa, nanti teman-teman bisa menemukan website-website ternyata yang bisa menghasilkan uang. Ya, dan saya juga sudah lakukan itu, teman-teman. Kemudian ada Viva Video. Viva Video ini untuk editing video, ya. Untuk bikin video secara mudah dengan handphone, dan itu juga bisa menjadi uang, ya. Kalau saya sih, simple aja, teman-teman. Segala sesuatu sebenarnya bisa menjadi uang, ya. Coba aja, teman-teman, lakukan, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ada digital marketing. Digital marketing ini, kita lihat, ya, konsep digital marketing itu adalah, yang pertama, kita membuat smart content, ya. Kemudian, di sini kalau misalnya teman-teman memiliki smart content, teman-teman bisa manfaatkan juga search engine optimization, ya, atau SEO-nya Google. Di situ, kalau teman-teman mengerti cara menggunakan SEO, teman-teman bisa memastikan gimana konten teman-teman itu selalu muncul di halaman satu Google, ya. Walaupun tidak semua, mungkin 60 persennya, gitu. Ya, dan itu bisa juga menjadi uang. Kemudian ada social media. Social media, teman-teman, pasti udah tahu. TikTok sekarang lagi hype banget. Walaupun Instagram mengeluarkan Reels, tapi algoritma mereka berbeda. Kalau pemula ingin langsung viral, mungkin buat live video viral dan upload ke TikTok. Ya, karena masih pelakuan dia untuk orang yang udah lama dan baru, itu sama. Jadi, kesempatan ketika orang melihat itu sama. Tapi, ketika videonya itu adalah video yang menarik, maka orang akan share dan itu bisa menjadikan video teman-teman viral, ya. Tapi, konten harus positif, ya. Jangan yang aneh-aneh. Nah, kemudian dari tujuannya sendiri, teman-teman, digital marketing. Kalau kita bicara tentang social media, digital marketing di situ tidak harus langsung dengan kayak, saya menjual ini, ini, ini. Nggak begitu, teman-teman, ya. Contoh nih, kayak misalnya orang lagi jual, apa ya, misalnya buku impian, ya. Kan ada tuh yang nulis-nulis buku-buku dream book, mendesain kayak Mary Riana punya, lah, gitu, kan. Dia jualnya buku dream book, misalnya. Tapi, yang dia share adalah konten edukasi. Konten edukasi yang ujung-ujungnya menyampaikan kepada audiens bahwa dia berhasil karena sebenarnya dia selalu menulis impian-impian yang dia miliki, sehingga termotivasi dan mengarah ke sana. Nah, ujungnya adalah jual dream book. Kayak gitu. Itu contohnya, teman-teman. Jadi, cobalah di situ untuk bikin smart content, ya. Untuk kita, apa ya, berlomba-lomba bikin karya di sana, teman-teman. Karena saat ini, digitalisasi itu membuka seluruh jendela dunia, kalau saya bilang, ya. Walaupun kita di rumah, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar negeri. Walaupun kita di rumah, kita bisa menunjukkan karya kita kepada dunia, ya. Makanya, apapun potensi kita sekarang, coba teman-teman gali, dan teman-teman luncurkan ke media digital ini. Oke. Nah, tujuannya adalah lebih tepat ke arah segmentasi target, ya. Jelas, ya. Kalau misalnya kita ngomongin search engine optimization, itu pasti, kalau orang ketiknya adalah, misalnya, pengaruh beruangan. Maka yang muncul hanya pengaruh beruangan, ya. Nggak bakal di situ muncul, misalnya, resep nasi goreng, nggak akan muncul, gitu. Kalau kita misalnya bergerak di offline, itu kita harus mencari orang-orang yang mungkin tertarik dengan produk kita, ya. Tapi kalau kita menggunakan search engine optimization, itu adalah orang-orang tersebut yang mencari. Jadi, Google akan membantu, atau mungkin SEO yang lain, akan membantu orang-orang yang mencari ini, ketemu produk milik kita. Nah, itu bedanya, teman-teman. Sehingga, peluangnya akan lebih besar, gitu. Oke. Kemudian ada brand awareness produk, teman-teman, ya. Termasuk, kalau teman-teman misalnya, rajin, misalnya, posting segala sesuatu, kebanggaan, teman-teman, tentang RV Property, ya, maka lama-kelamaan, itu, Google akan mendetect segala postingan, teman-teman. Ya, kalian juga bisa daftarkan melalui Google Analytics, dan lain sebagainya. Itu, teman-teman, akan memperbesar kemungkinan, nanti kalian bisa jualan hak huni kalian, itu di RV Property-nya, atau Triana Resort-nya, ya. Kemudian, di sini, meningkatkan revenue atas sales, ya. Meningkatkan penjualan, itu, bisa banget menggunakan media digital, teman-teman. Nah, makanya, teman-teman, harus pahami digitalisasi itu penting saat ini. Oke. Kita lanyakan bagaimana memulai. Nah, di sini, ya. Sekali lagi, ini ibu rektor yang membuat, teman-teman, ya. Jadi, ibu rektor ini adalah seseorang yang paham benar, gitu ya. Psikologi milenial, gitu. Jadi, teman-teman, coba dipahami juga nanti isinya apa, gitu. Sehingga bisa diterapkan di diri kita masing-masing, ya. Karena setiap orang itu pasti tangkapnya beda. Yang pertama, di sini, website adalah rumah promosi kita. Nah, seperti saya bilang tadi, ya. Bagaimanapun kita teriak di luar sana, website adalah center dari promosi kita. Betul. Jadi, nggak hanya perusahaan, ya. Mungkin yang mindsetnya masih website kan hanya untuk perusahaan. Nggak, ya. Kita pun, dengan nama sendiri pun buat website. Belajarlah mulai sekarang, ya. Kayak meridiana, tuh. meridiana.com, gitu, misalnya. Atau yang lain-lain, ya. Kemudian, di sini, buatlah website yang dinamik, ya. Yang dinamis sesuai dengan target produk, ya. Dan usaha. Usahakan itu harus mobile responsif, ya. Jadi, bisa dibuka di PC ataupun di handphone atau device apapun, itu bisa menyesuaikan, ya. Kemudian, yang kedua, buatlah strategi kenali pasar dari produk kita dan buat prioritas dan build. Nah, mungkin, teman-teman, kalau kita ngomongin ini, ya, kita buat simple aja, ya. Yang pertama, mulai hari ini, cobalah, teman-teman, pelajari website itu apa. Gimana cara buatnya, itu ada di Google. Ya, ada di YouTube. Silahkan dicoba-coba, ya. Kemudian, yang kedua, setelah teman-teman tahu caranya buat website, cobalah buat strategi, ya. Kenali pasar dari produk yang ingin teman-teman jual. Kalau nggak punya produk, juallah RV Property, ya. Teman-teman boleh jual itu. Kalau misalnya nggak pengen bikin website, tapi pengen jualan, masuklah ke member area. Ya, disitu ada link afiliasi yang teman-teman bisa gunakan untuk jualan, ya. Kalau ada yang beli, teman-teman dapat hasilnya. Ya, ini udah jamannya kita menjadi profit maker, ya. Bukan lagi kita harus jadi produsen, terus kita juga yang ngejual, kita juga yang dapat untungnya kayak dagang sate, nggak, ya. Udah jamannya profit maker. Walaupun nggak punya barang, tapi kita punya sistem, kita bisa dapat uang. Yang ketiga, disini atur budget dan perencanaan. Nah, untuk kakak yang tadi accounting, disini berperan sangat penting, ya. Accounting itu kita, kalau di perusahaan besar, accounting itu punya komposisi sendiri, tapi kalau di perusahaan yang mungkin baru berdiri, itu accounting itu otoritasnya besar, teman-teman, ya. Dan pengetahuan kita tentang dunia accounting itu bisa membantu kemajuan perusahaan, ya. Dari sisi di luar marketing, itu hampir 70-80 persen, ya, di luar sisi marketing. Kemudian, yang keempat, ya, distribusikan promo produk ke dalam jaringan media sosial, ya. Jadi, disini ada sosmed is a must, ya. Email is not die. Jadi, teman-teman, kalau kita ngomongin email, ya, mungkin, teman-teman, ada beberapa yang menganggap email itu nggak penting, gitu. Tapi sebenarnya email ini penting, teman-teman, ya. Kalau teman-teman pengen menyasar orang-orang, tanda kutip, menengah ke atas, mereka sangat aware dengan email. Ya, mereka sangat aware dengan email. Sehingga penjualan itu terjadi banyak melalui email, teman-teman, ya. Dan, disini juga sebagai blogger juga oke lah, ya. Bisa teman-teman lakukan. Yang kelima, buatlah konten yang menarik. Smart, responsif, dan tentunya berguna, ya. Karena kalau misalnya konten kita udah berguna, orang-orang akan suka, teman-teman. Gitu. Kemudian, yang keenam, bina networking, ya. Pertahankan relationship dengan customer. Jadi, kalau di perusahaan tempat saya bekerja, itu kita punya, sebenarnya di antara tim ya, di internal klip saya itu saya buat kayak slogan gitu ya, lebih baik mempertahankan customer daripada mencari customer baru. Ya. Dua-duanya penting, tapi kalau disuruh pilih, lebih baik pertahankan customer yang sudah ada daripada membuat customer baru. Nah, disini binalah networking, teman-teman. Pertahankan relationship dengan customer kita, ya. Munculkan ide-ide sebagai reward kepada customer, dan disini teman-teman, pokoknya apapun yang terjadi, teman-teman, utamakan customer yang sudah ada. Kenapa? Karena ketika mereka puas, mereka bisa melahirkan customer baru. Ya. Customer baru belum tentu bisa melakukan itu. Itu ya, teman-teman. Yang ketujuh, disini ukurlah langkah-langkah Anda, teman-teman. Analisa dan buat rekomendasi, ya. Intinya, teman-teman, disini dalam melakukan sesuatu, teman-teman harus memiliki sebuah key PA, ya. Jadi, key PA itu adalah key performance index, Jadi, teman-teman yang bekerja pasti tahu lah itu, ya. Sederhananya adalah poin-poin yang menunjukkan, ya, bahwa kita ini sudah pada track yang benar atau enggak, kita sudah melakukan hal yang tepat atau enggak, dari perencanaan dan hasil itu apakah kita sudah melakukan sesuatu yang relevan atau enggak, itu banyak banget fungsinya. Jadi, benar-benar teman-teman harus memiliki kayak indikator-indikator bahwa perusahaan kita jalan atau enggak, gitu. Ya, pada intinya seperti itu, dan tipsnya itu harus dilakukan secara periodik, teman-teman. Oke. Nah, disini ada pesan dari Ibu Rektor kita, dunia telah berubah. gitu ya. Jadi, di mana orang mencari informasi, produk dan jasa, kira-kira di mana, teman-teman? Enggak lagi seperti dulu, teman-teman. Mereka mencari saat ini adalah di search engine atau di media sosial. Nah, ini yang harus kita manfaatkan, teman-teman. Inti dari pembicaraan kita dari tadi adalah dunia ini telah berubah, teman-teman. Kalau dulu, orang mencari sesuatu pasti keluar rumah, kalau sekarang belum tentu. Mereka lebih banyak mencari di search engine Google atau yang lainnya. Kemudian ada juga di sosial media. Nah, kalau teman-teman bisa aja mendominasi wilayah-wilayah tersebut, itu berarti kemungkinan besar bisnis teman-teman bisa lebih berkembang. Ya, itu poinnya teman-teman. Oke, jadi materinya udah segitu ternyata ya. Thank you. Dan, mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Saya akan stop sharing, dan kita sharing aja kali ya. Kalau teman-teman pengen tanya, langsung aja bisa open video. selamat menikmati